Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dan juga pemirsa sekalian Jumpa lagi dengan channel Maestro Bamibe Kali ini kami akan mereview sebuah pintu besi atau pintu baja bermotif kayu Sekaligus akan memberikan tutorial singkat cara pemasangannya Baik langsung saja teman-teman Untuk dimensi atau ukurannya pintu ini Dengan tinggi 2 meter dan lebar total 90 cm Berikut kusenannya Dan untuk ketebalannya 5 cm ke samping dan 11 cm ke dalam Jadi sama persis seperti pintu dan kusenan kayu konvensional teman-teman Ya ini di bagian pocok kanan atas ada logo brandednya Fortress Untuk harganya toko-toko biasanya menjual kisaran 3 juta sekian teman-teman Ya ini adalah penampakan pintu bagian dalam Kemudian untuk pemasangannya teman-teman Pertama kita buat lubang dididik dengan tinggi 2 meter dan lebar 84 cm Kemudian di bagian pojok luar kanan kiri masing-masing kita cutting atau kita coak dengan Kedalapan 3 cm dan lebar 3 cm juga Sehingga seluruh list kusenan masuk ke dalam Coakan yang kita buat tadi Untuk pobot pintu baja ini Kalau ditaksir gak terlalu berat teman-teman dan mobilisya Hanya sekitar 25 atau 30 kg saja Begitu Kalau dibandingkan dengan 1 sak semen masih lebih berat 1 sak semen Kemudian ini adalah penampakan dari engsel Ada 4 sistem engsel di pintu ini teman-teman dan mobilisya Yang bisa disebel ya Yang bisa disebel Cuma kekurangan dari pintu ini teman-teman Dia hanya bisa dibuka hanya sekitar 95 derajat saja Tidak seperti pintu konvensional yang bisa dibuka hampir 180 derajat Kemudian untuk memasangnya pada tembok Kita menggunakan dinabol Dan kali ini ada dinabol bawaan Diameter 13 cm Yang dipasang pada lubang-lubang Yang ada di tengah kusenan Ya ini adalah proses pengeboran untuk pemasangan dinabol Kemudian untuk mengaplikan sikanan dinabol pada kusenan tersebut Kita harus menggunakan Ini adalah lubang tempat kita menanam dinabol Karena posisinya berada di dalam Kita harus menggunakan tangke kunci soket Ya ini adalah penampakan pintu setelah terpasang Tembok juga sudah di finishing juga Tapi pintu masih di bungkus plastik Karena masih ada pengerjaan Takutnya terkena kotoran Ya ini adalah penampakan pintu bagian belakang Setelah terpasang Tampak dengan motif Hanyaman kayu Tengah Kemudian ini Ada lensa tempat Kita mengintai keluar Untuk mengidentifikasi tamu yang datang Nah ini adalah handle pintunya Nah ini adalah handle pintunya Kelihatan cukup kokoh Sistem pengunciannya pun terlihat sangat secure dengan 4 slot Ditambah 1 slot master Dengan kunci tersendiri Jadi total ada 5 slot Dengan 2 kali klik pemutaran Demikian teman teman Dan juga pemirsa Review dan juga tutorial singkat dari kami Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada kesalahan Jangan lupa like dan subscribe Untuk membantu channel ini Tetap berkembang Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih